Om, aku keceret Asuk makan ikut mampu Iki, suwein, dan cawi ngeligi, cepetan Kenapa budu kertas? Tinggalkan ikut Asuk, mampu ne Hei yo mampus geng Kali ini panel story akan menyingkat alur cerita film Yang berjudul Finding Neverland Film tahun 2004 yang bergenre drama emosional ini Disutradarai oleh Mark Forster Dan juga diperankan oleh Johnny Depp sebagai James Berry Kate Winslet sebagai Sylvia Serta si Freddie Highmore sebagai Peter Film kisah nyata yang mengadaptasi perjalanan hidup James Berry Yang terinspirasi oleh kehidupan sebuah keluarga kecil Dalam menemukan karakter fiksi Yang sangat melegenda hingga saat ini Yaitu Peter Pan So, tanpa buang-buang waktu Langsung kita tonton aja alurnya Dan selamat datang kembali di Panel Story Berlatar belakang di tahun 1903 di kota London Sebuah gedung teater menjadi pembuka film ini Dengan pertunjukan drama teatrik L Yang berjudul Little Mary Pria ini bernama James Berry Yang dari tadi sibuk memonitor respon pengunjung dari balik kartel Berry adalah seorang penulis dari drama tersebut Dan untuk kesekian kalinya Dia merasa gagal dengan karya yang dia buat Hal itu bisa terlihat dari reaksi para pengunjung Yang sama sekali tidak menikmati pentas drama tersebut Dan seolah digambarkan seperti sebuah bencana oleh Berry Istrinya yang bernama Mary Juga tidak memberi banyak dukungan Dan memilih untuk terfokus pada hal lain Walaupun animo publik yang menyaksikan pentas begitu banyak Sayangnya drama yang dibuat oleh Berry Tidak mampu memberikan kesan kepada pengunjung yang datang Puncaknya pada esok hari Sebuah surat kabar London Memuat berita tentang pertunjukan drama Berry semalam Dengan judul Pementasan Tuan Berry Tampil Mengecewakan Scene Beralih ke rumah Berry Dimana dia mencoba membangunkan istrinya saat pagi Yang tidur terpisah Di kamar sebelah Ini seolah memberi kita gambaran Kehidupan pernikahan mereka Tidaklah normal Seperti menjadi asing dengan sengaja ya kan Berry yang kalah pagi itu berniat mengajak Mary jalan-jalan ke taman Namun karena Mary menolak Yaudah Berry pun pergi sendirian Ditemani hewan peliharaannya Saat Berry Tengah duduk untuk menemukan inspirasi Justru dia malah gedistrike Oleh suara anak kecil yang sedang bersembunyi Di kolong kursi yang Berry duduki Lalu tak lama setelah itu Ibu dari bocah tersebut datang bersama dua anaknya yang lain Untuk meminta maaf Setelah itu Berry berkenalan dengan ibu mereka yang bernama Sylvia Yang secara kebetulan juga sedang piknik di taman tersebut Bersama keempat anaknya yang bernama George Jake Michael Bocah yang tadi ngumpet di bawah kursi Serta satu anak lainnya yang bernama Peter Yang sedang memisahkan diri dari ketiga saudaranya yang lain Dan memilih untuk menyendiri Sylvia sendiri adalah seorang single parent Walaupun kini dirinya sudah memiliki empat anak Tapi masih kelihatan gemoy kok Berry mengatakan kepada anak-anak Sylvia Bahwa dirinya adalah seorang penulis drama teatrical Setelah itu Dia mempertunjukkan aksi teatricalnya Dengan menari bersama mantan Loh kok mantan? Ya mantan kan kayak... Yaudah lah ya Berry menyadari dari keempat anak laki-laki Sylvia Ada satu anak yang sama sekali tidak terhibur Dengan apa yang dia tampilkan Yaitu Peter Anak ketiga Sylvia Yang malah menganggap Berry ini seperti om-om yang aneh Setelah itu mereka saling berpamitan Dan berjanji Akan bertemu lagi di lain hari Berry menceritakan pertemuan tersebut kepada istrinya Yang ternyata Mary sudah mengenal keluarga Sylvia sejak lama Mary lalu menceritakan kisah tragis yang dialami keluarga Sylvia Dan menjelaskan mengenai nasib Sylvia Yang harus berjuang Menghidupi keempat anaknya Setelah ditinggal mati suaminya Berry yang bersimpati lalu pergi mengunjungi rumah Sylvia Kesokan harinya Dan mengajak anak-anaknya bermain Tapi keseruan mereka harus terusik oleh tingkah Peter Yang tiba-tiba menjadi sensi kepada Berry Dan juga salah satu kakaknya Peter pun ngambak dan berlari masuk ke dalam Sylvia lalu menjelaskan kepada Berry mengenai sikap Peter yang gampang marah Dan berubah menjadi pribadi yang pemurung Dikarenakan Peter masih belum menerima kematian ayahnya Hal ini justru membuat Berry tertarik Untuk mengenal karakter Peter lebih dalam Yang nantinya akan mendasari karakter fiksi Peter Pan Yang sangat terkenal sampai hari ini Sampai-sampai dibikin sama group band sama Ariel Sementara itu Di dunia kerja Berry sendiri Charles Direktur dari teater tempat Berry bekerja Meminta Berry untuk membuat karya selanjutnya Tapi kali ini Berry dituntut untuk membuat karya yang sukses Didorong keharusan untuk membuat cerita di tengah krisis bahan cerita Berry akhirnya memutuskan untuk mengeksplor kepolosan anak-anak Sylvia lebih dalam Terutama Peter Berry lalu melakukan langkah pendekatan dengan mengundang keluarga Sylvia untuk makan malam di rumahnya Dalam acara jamuan tersebut Hadir juga ibu Sylvia yang menunjukkan sikap dinginnya terhadap keluarga Berry Begitu pula dengan istri Berry yang kelihatannya juga sedikit cemburu dengan keakrapan suaminya terhadap keluarga Sylvia Kecuali ibunya Tapi Berry tidak mau ambil pusing Karena memang tujuannya adalah menggali informasi dan mengembangkan ide untuk karyanya itu kan Dan sejak saat itu Berry jadi sering berkunjung ke rumah janda muda ini Untuk bermain bersama George, Jack, Peter, serta Michael Dan Sylvia pun menerima kehadiran Berry di tengah keluarga mereka Yang dinilai cukup unik karena mampu menarik perhatian anak-anaknya Kecuali Peter Melalui kebersamaannya dengan keluarga Sylvia Dia mendapatkan banyak inspirasi Dia mendapatkan ide tentang Tinkerbell dan Fairidas Saat bermain layang-layang di taman bersama keluarga Sylvia Juga saat melihat anak-anak Sylvia meloncat-loncat di atas kasur sebelum tidur Yang menginspirasi dirinya Membuat cerita tentang anak-anak yang bisa terbang Berry pun mulai menyusun potongan-potongan ide tersebut menjadi sebuah karya Namun, kedekatan pria beristri ini dengan janda muda Berkembang menjadi gosip tidak enak dari orang-orang di sekitar Begitu pula dengan ibu Sylvia dan istri Berry Yang merasa keberatan dengan keakraban mereka Namun, karena Berry menikmati kebersamaannya dengan keluarga Sylvia Dia pun mengambil sikap masa bodoh dan merasa tidak harus menyesuaikan diri dengan standar adab masyarakat Dan, untuk menghindari gosip menjadi semakin liar di kalangan netizen Berry akhirnya secara diam-diam membawa Sylvia beserta keempat anaknya Untuk menempati vila miliknya di daerah Cesarua untuk beberapa hari Tanpa sepengetahuan istri Berry dan ibu Sylvia Yang memang tinggal terpisah dengan Sylvia Hari-hari Berry hanya dihabiskan untuk bermain bersama anak-anak Sylvia setiap hari Bahkan Peter, anak yang selalu menyendiri Kini sudah mulai terbuka dan mengajak saudara-saudaranya untuk membuat sebuah pementasan drama Yang ditulis oleh dirinya sendiri Sylvia dan Berry begitu bahagia Saat melihat antusias anak-anak ini yang menghias panggung mereka sendiri Di sebuah gudang peralatan kecil dengan properti seadanya Tapi tiba-tiba Sylvia mendadak jatuh sakit Berry pun memanggil dokter untuk memeriksa kondisi Sylvia Dokter tersebut memberi isyarat pada Berry mengenai penyakit Sylvia Yang sudah parah dan butuh pemeriksaan lebih lanjut di rumah sakit Namun justru Sylvia menolaknya Sementara di luar vila Peter sedang mengamuk dan menghancurkan properti panggung Serta merobek skrip yang sudah dibuat sendiri olehnya Peter lalu meminta Berry serta ibunya berhenti menipunya Dia tahu bahwa ibunya sakit parah Bukan hanya sekedar batuk biasa Peter sudah muak diperlakukan seperti anak kecil Karena dulu ibunya pernah berkata bahwa ayahnya akan baik-baik saja Tapi tak lama setelah itu ayahnya meninggal dunia Akhirnya Berry mengantar keluarga Sylvia pulang ke rumah mereka di kota Dan Berry juga pulang ke rumahnya sendiri Namun dia terkejut dengan apa yang dia lihat Saat memergoki Mary sedang mengobrol bersama pria lain Padahal waktu sudah larut Karena merasa gak enak dengan Berry Pria itu pun pulang Setelah itu mereka bertengkar Mary merasa bahwa Berry terlalu memperhatikan keluarga janda muda Mary tidak mau percaya bahwa Berry tidaklah berselingkuh Dan juga tidak percaya bahwa dia melakukan itu semua Untuk menciptakan karya yang bagus demi karirnya Mary merasa menjadi orang asing bagi mereka Tidak ikut dilibatkan dalam mimpi-mimpi Berry Sedangkan Berry menjawab bahwa dia sudah mencobanya berkali-kali Untuk mengajak Mary masuk ke dalam dunianya Namun tidak bisa Dan ini bisa dilihat dari karya ciptaan Berry yang gagal di awal film Judul tersebut sengaja diambil dari nama istrinya Yaitu Little Mary Atau Mary mungil Pembicaraan mereka pun tidak menemukan solusi Akhirnya Mary mengemas pakaiannya Dan pergi beberapa hari kemudian Singkat cerita Hari pementasan yang ditulis oleh Berry selama ini pun tiba Dan diberi nama Peter Pan Saat Sylvia dan anak-anaknya bersiap pergi ke pementasan tersebut Tiba-tiba penyakit Sylvia kambuh Tapi kali ini lebih parah Sehingga dia tidak bisa memaksakan diri untuk hadir menonton pentas Juga anak-anaknya yang masing-masing ditugaskan oleh neneknya Untuk merawat Sylvia Peter yang saat itu ditugaskan menjaga ibunya di kamar Lalu diminta untuk menghadiri pementasan tersebut oleh Sylvia Sebagai berwakilan dari keluarganya Tapi Peter menolak hadir Dan memilih menjaga ibunya di rumah Sylvia kembali memohon kepada Peter Dengan memberikan buku skrip drama Yang pernah dibuat dan dirusak sendiri oleh Peter Namun dengan kondisi sudah diperbaiki Akhirnya Peter pun menurut Dan datang ke pementasan tersebut Penonton teater pada malam itu terpuaskan dengan penampilan Peter Pan Wendy Singer Bell The Lost Boy Captain Hook Dan Neverland Seluruh penonton memuji Barry Yang muda terpukau dengan kajaiban Neverland Sedangkan yang tua merasa tersentuh Dengan pesan-pesan moral Yang ada di dalam drama Dan malam itu Menjadi malam yang tidak akan dilupakan Bagi James Barry Selain karena karyanya yang sukses Tapi juga menjadi malam perpisahannya Dengan Mary Di scene ini sih Lemayan sedih nih Mabos gang Beberapa hari kemudian Penyakit yang diderita Sylvia Semakin parah Yang mengharuskannya berbaring Selama berhari-hari di rumah Kemudian Barry datang Membawa kejutan kepada Sylvia Barry yang sebelumnya sudah mempersiapkan Untuk mensetting total rumah Sylvia Layaknya panggung teater Kemudian membawa seluruh pemeran Dan juga orkestra ke rumah keluarga Sylvia Dan melakukan pementasan di sana Supaya Sylvia juga dapat merasakan Sensasi menonton Layaknya di panggung sungguhan Tapi sebuah pertunjukan Yang terinspirasi dari keempat anaknya tersebut Menjadi hiburan terakhir bagi Sylvia Dan tidak lama sesudahnya Sylvia meninggal dunia Dengan meninggalkan surat wasiat Dia memberikan hak asuh anak-anaknya Kepada ibunya Dan juga James Barry Film ini ditutup dengan adegan Barry Yang sedang duduk di taman bersama Peter Dimana Barry mengatakan pada Peter Untuk terus percaya Bahwa ibu dan ayahnya Selalu bersamanya Dan film pun Berakhir Film drama ini sangat meninggalkan kesan mendalam Film ini memberi kita gambaran kebahagiaan yang haru Apalagi pas ngeliat endingnya yang begitu menyentuh Gimana sih perasaan kalian Kalau menjalani hubungan Dan punya keinginan sekisah Tapi justru berpisah Coba itu Segitu aja dulu alur cerita film Finding Neverland nya Jadikan mimpi dan khayalan kalian Seperti sebuah tanggung jawab Teruslah kalian bergerak Teruslah kalian kejar Jangan menyerah Agar mimpi serta khayalan kita Tidak membuat kita menjauh dari kenyataan So Tetap semangat Dan nantikan video selanjutnya Bye bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax